Anggota Komisi Adam Pinggi, Anggota Komisi CK Bupaten Bandung dalam Silaturahmi Akbar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. 1443 Hijriah, bertempat di Gedung Serbaguna Kelurahan Rancaekek, Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 30 April 2022. Antusias kader dan simpatisan, dalam tepang Sono Akbar PAC Demokrat Rancaekek menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tersebut, dihadiri 14 ketua ranting dan 220 koordinator RW sekecamatan Rancaekek, berjalan cukup meriah serta penuh dengan kekeluargaan. Di sela gelaran Silaturahmi tersebut, anggota Komisi CDPRD Kabupaten Bandung Yayat Sudayat yang akrab di Sapa Abadewan, ketika dijumpai koresponden Infoburinya menyampaikan, bahwa Silaturahmi Akbar ini sebagai momentum, konsolidasi untuk memperkuat dan menyulitkan struktur kepartaian, dalam menghadapi momentum politik ke depan. Kita ketemu dengan tempat koresponden Infoburinya di Sapa Abadewan, kita ketemu dengan tempat koresponden Infoburinya di Sapa Abadewan, kita ketemu dengan tempat koresponden Infoburinya, yang akan kembali dengan tempat koresponden Infoburinya di Sapa Abadewan, kita akan kembali dengan tempat koresponden Infoburinya di Sapa Abadewan, Lebih lanjut Abah Dewan berharap, Silaturahmi Akbar ditujukan sebagai upaya meningkatkan capaian yang sudah ada, serta memperbaiki dan mengevaluasi segala kekurangan untuk mewujudkan tujuan dan harapan sesuai dengan visi dan misi Partai Demokrat ke depannya. Untuk Rencai Kek sendiri ke depan, pada pasca banjir kemarin, Pak, akan berbiasa terjadi? Saya kemarin sudah berbiasa dengan audiensi supaya dua kabupaten berbiasa di dunia pendidikan, Pak, di dunia pendidikan. Dan rasanya untuk perikulum yang seperti kemarin ini, banyak yang sekolah, yang memang ada di rumah, tim Jona juga tidak efektif, masyarakat banyak yang berlaporan. Keduanya, jumlah sekali antara pembangunan SMP, SMA Rancai itu cuma ada satu. Jadi untuk Jona sangat tinggi, keluarga yang banyak. Di tempat yang sama, usai gelaran Silaturahmi tersebut, anggota Komisi ADPRD Kabupaten Bandung Haja Erma Komalasari, selaku istri dari Yayat Sudayat ketika koresponden Infoburinya bertanya terkait banjir mengatakan, harus koordinasi dengan pihak provinsi terkait normalisasi dan pengerukan sungai Cikruh dan Citarik. Yang namanya banjir, itu benang-benangnya harus ditanggung, sangat bersama dengan sebenang, di mana perang provinsi dan pusat itu sangat diharapkan. Jangan dipenai di bawah, nyatakan kalau di atas pengusahaan X ini. Ini yang sangat baik, untuk para anggota lewat, dari 24, ini ada yang paling baik. bukan, 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 bukan. sama dari TKB, kalau tidak sama. Artinya harus bersama-sama mungkin sepertinya? Ya, harus bersama-sama, dong. Ini kayaknya ada yang tidak bisa kalau ada series sama, atau orang rakyat masih ada kalau bisa diturunkan. Apa sih sorusi terbantu? Kasian itu sendiri berbancang, apa yang harus dikaca? lebih lanjut Haja Erma Komalasari yang akrab di Sapa Buhe ini menambahkan untuk penanganan banjir yang terintegrasi harus melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, DPRD, komunitas, sampai masyarakat dapat meminimalkan potensi sekaligus dampak banjir di Ranca Ekekeng dari kawasan Langit Gedung Serba Guna Kelurahan Ranca Ekek Gencana Kabupaten Bandung koresponden info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan